Dalam pembukaan workshop perencanaan dan pekerjaan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan gedung, Wakil Wali Kota Jambi meminta pelaku jasa konstruksi terus meningkatkan kompetensi agar dapat bersaing dalam lingkup nasional. Pada saat pembukaan workshop perencanaan dan pekerjaan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan gedung oleh Dinas PUPR Kota Jambi yang diikuti oleh para pelaku jasa konstruksi yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, di mana dalam kesempatan tersebut dirinya mengharapkan para pelaku konstruksi di Kota Jambi untuk dapat terus belajar meningkatkan kompetensi agar terstandarisasi dan mampu bersaing dengan daerah luar. Dengan harapan saat pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jambi meningkat, maka akselerasi pembangunan gedung pemerintahan maupun wisata di Kota Jambi dapat dioptimalkan. Wawako juga menyampaikan harapan kedepannya Kota Jambi memiliki bangunan ikonik yang dirancang dan didesain oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Kota Jambi sendiri. Untuk hal tersebut diperlukan pelatihan peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, pemahaman tentang keselamatan dan keamanan bangunan, arsitektur yang ramah lingkungan, bahkan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Wakil Wali Kota Jambi juga mengatakan misi ke depan adalah sumber daya manusia yang ada di Kota Jambi dapat mengisi seluruh tatanan proyek besar yang akan digarap Kota Jambi. Karena hal ini berperan agar ekonomi Kota Jambi dapat lebih baik lagi ke depannya dan menuju Kota Jambi yang maju. Laku jasa konstruksi ini terus ditingkatkan kemampuannya, sehingga pembangunan yang dilakukan di Kota Jambi betul-betul bisa maksimal dan sesuai dengan sandar. Ini yang kita harapkan. Lilis Carlina, Marni Sagita, Jack TV, melaporkan.